Kota Pekalongan Kota Pekalongan Kita itu sudah punya Perte RTRB Sehingga Langkah berikutnya adalah Disusun RDTR Itu Rencana Detil Tata Ruang Di dalam Rencana Detil Tata Ruang itu nanti Adalah bisa Dinergikan dengan Aplikasi OSS, sehingga nanti Masyarakat itu ketika memohon izin itu tinggal cari saja lokasi mana yang merah atau kuning atau hijau itu jadi secara detail itu baik aplikasi nanti kemudian agar masyarakat juga tidak bingung di dalam mengajukan izin-izin tersebut sehingga di dalam tindak lanjut undang-undang cipta kerja itu hampir semua yang terdampak yaitu masalah perizinan maka langkah kita adalah satu penyusunan perda bangunan gedung ini sudah kita ajukan perdanya di tahun 2022 namun sebelumnya kita sudah mengajukan perda retribusi persusahan gedung yang dulu IMB ini masyarakat lebih disini isu yang berkembang adalah IMB itu dihapus sebetulnya tidak dihapus tapi ganti nama yang menjurung IMB sekarang menjadi PPT dan saat ini sudah tahapan evaluasi ke Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri karena bulan-bulan kemarin sudah dibahas oleh JPRD lalu sosialasi pada saat ini adalah menyanakan persepsi Hai kan ini yang kita undang forum tata ruang kemudian dari akademisi kemudian dari binas instalasi terkait sehingga kita keluar itu satu bahasa jadi seakan-akan selama ini jawaban yang di sampaikan oleh masyarakat itu dianggap Hai apa ya dipimpong itu ya sehingga mudah-mudahan setelah kita ada satu pemahaman yang utuh terhadap peraturan itu sehingga masyarakat diharapkan bisa paham ketika dijelaskan oleh siapapun OPD yang yang menjelaskan mungkin itu Tentang aturan baru revisi penataan ruang dan wilayah ya harapannya ini bisa dipahami karena ini perubahan jadi ada beberapa masyarakat yang bingung ya yang bingung tentang bagaimana dengan aturan baru ini nah harapannya dengan sosialisasi ini bisa dipahami semua dinas terkait dulu untuk nanti penataan dan perizinan dan sebagainya supaya nanti penyampaian ke masyarakat itu juga tidak bingung ya intinya seperti itu Anggiat Lazuardi Batik TV melaporkan